Intro Informasi pertama untuk anda pemirsa, sesosok bayi ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di pinggiran sungai Batang Ulakan di daerah Rimbo Bakuang, Padang, Pariaman. Bayi malang tersebut diperkirakan masih berumur 1 hingga 2 hari karena tali pusar masih melilit di perutnya. Sementara pelaku pembuangan bayi tersebut masih dicari pihak kepolisian setempat. Sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, warga Rimbo Bakuang, Nagari Sicincin, kecamatan 2x116 lingkung kebupaten Padang, Pariaman, digegarkan dengan adanya penemuan sesosok mayat bayi di pinggir sungai Batang Ulakan yang berada di daerah tersebut. Menurut Kasat Resprim Polres Padang, Pariaman, Ibtu Fetrizal, mayat bayi yang diperkirakan baru berumur 1 hingga 2 hari itu, pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ikan di sungai tersebut. Pasalnya saat divisum di IRS UD Padang, Pariaman, tali pusar si bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut masih melekat di perutnya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, pihak kepolisian setempat masih mencari pelaku pembunuhan dan pembuangan bayi di sungai tersebut. sekitar jam 18.00.000 bertempat di sungai Batang Tulakan di Sinting di tempatan 24.00.000. Setelah ditemukan sosok mayat berjenis kelamin perempuan oleh mahasiswa warga yang sedang mencari ikan di sungai tersebut. Jadi indikasi mayat tersebut tengaja dibuang ke pelaku yang saat ini kita masih dalam satu tahap didik terhadap pelaku di mana jumur bayi yang ditemukan itu diperkenalkan sekitar satu ke dua hari karena kita melihat dari indikasi dari setelah fitur depression dilakukan oleh sakit mu pada perempuan itu tali pusar masih melekat ke tubuh perempuan. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, AI News melaporkan.